Intro EO Pemirsa gagal membawa piala AFF 2020 setelah takluk di tangan timnas Thailand, salah satu skuad tim nasional Indonesia, Witan Sulaiman, mendapatkan hadiah satu unit rumah dari pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Witan dan keluarga pun langsung melihat rumah hadiah itu didampingi keluarga dan ketua Koni Sultan. Dalam video dokumentasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni, Sulawesi Tenggara, Witan Sulaiman dan keluarga berkunjung ke kantor Koni Sultan untuk menuju ke perumahan Kelapa Gading di Kepupanensigi, Sulawesi Tenggara. Di lokasi inilah Ketua Koni Sultan Nizar Rahmatu menunjukkan rumah hadiah dari pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Pemberian hadiah rumah ini menjadi sebuah penghargaan bagi atlet yang berprestasi dari Sulawesi Tenggara. Witan pun bersyukur dan menjadi motivasi untuk terus membawa nama Sulawesi Tenggara dan Indonesia di dunia sepak bola. Terima kasih kepada Pak Gubernur karena sudah memberikan apresiasi ini kepada atlet yang berprestasi. Ini akan saya jadikan motivasi buat saya kerjaannya. Saya akan lebih buat kerja keras lagi supaya saya bisa membanggarkan Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Dan semoga adaan ini, alit-alit lain juga terlebih termotivasi. Witan menjadi salah satu pemain timnas andalan yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan, Sintaiyong. Dalam ajang piala AFF 2020, Witan berhasil mencetakkan namanya di pepan skor sebanyak dua kali dan lima asis. Dari Palu, Sulawesi Tenggara, Cime Hendrik, Aynis melaporkan.